Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dosen dan karyawan pendik di lingkungan penegesan agung dan tidak lupa pengurus, pengelola, LKPI, lembaga kajian dan penelapan nilai nilai Islam yang dalam hati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kebetulan materi yang diminta adalah berkait dengan pikir praktis. Yang dibatasi hanya pada persoalan yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Ali, yaitu seputar, ya umumnya itu ketika membasahi kepala, berendam, mandi siang-siang misalnya. Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai pada materi yang tokoh tadi, kita tentunya sudah tahu terkait dengan rukun dan syarat berpuasa. Kemudian juga, kita juga tahu hal-hal yang yuktil, yang membatalkan puasa. Kita yang tahu jelas kalau tadi dari surat, ayat Al-Baqarah tadi yang saya bacakan, sudah jelas. Tapi memang itu menjadi persoalan banyak ketika memunculkan turunannya. Secara umum, hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, itu otomatis. Kemudian, itu dalam Al-Quran sudah saya sebutkan tadi, kemudian jimak, melakukan hubungan suami-istri. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian, dalam hadis, muntah Al-Qoy, dalam bahasa TV disebut dengan Al-Qoy At-Taqoy. Jadi, muntah yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian juga, orang yang haid, ataupun nipas. Hati-hati bahwa ibu-ibu, terutama, bisa mulai membedakan haid dan istihabah. Karena istihabah itu tidak membatalkan puasa. Sedangkan yang membatalkan puasa adalah haid dan infas. Kemudian, lima jila. Kemudian yang agak kontroversial, belakangan ini lagi ramai. Yaitu al-istimna. Al-istimna, onani atau masturbasi. Atau bersenang-senang menggunakan alatnya. Atau anggota badan lain. Baik, bapak, ibu sekalian. Memang, kita pahami bersama. Bahwa puasa Romabon, inti mendasarnya adalah untuk melepaskan ruh manusia dari kumpungan dunia. Secara prinsip itu. Jadi, kalau kita, kalau Imam Al-Bazari menyatakan ala alam pesuklah kakroh. Jadi, yang namanya kehidupan duniawi itu banyak. Artinya beragam. Ada banyak pilihan. Setiap orang bisa memilih dari banyak ragam tadi. Artinya apa? Kita nggak mungkin bahwa dalam kehidupan dunia itu satu. Disatukan itu nggak bisa. Atau semuanya hanya mengutim jadi sesuatu yang itu nggak bisa. Perbedaan itu akan senantiasa ada. Peragam itu akan senantiasa terbentuk. Karena memang satu itu hanya milik Allah. Tidak ada yang lain. Kemudian para ahli sufi tentu para mutasawif ya kalau bicara tradisi sufistik bahwa ketika Rasulullah bersabda jadi dunia itu si jenun bahwa dunia itu penjaranya orang-orang. Sebagaimana kita ketahui manusia itu sangat kompleks. Yang kita pahami manusia itu ya ada rahiriya, ada jasman, ada wadab, ada badan, dan ada batin. Apa berhenti sampai itu? Enggak. Ada nafsu, ada kolbu. Makanya Anasir 4 ini yang kadang-kadang oleh para ulama, yang para ulama itu mengundikan mengatakan bahwa karena empat Anasir inilah sehingga manusia itu untuk dekat kepada Tuhan itu memang agak untuk mengenal. Maka supaya badan itu bisa sampai pada step dekat kepada Allah, Allah itu dekat tapi kadang-kadang berasa jauh. tapi untuk ke sana maka dibiasakan sholat. Kemudian hati supaya bisa mendekat dibiasakan untuk dikir. Nah sekarang bagaimana dengan nafsu? Maka nafsu ini adalah diminta kalau tadi pun nafsikan seperti itu. kuasa kuasa itu memang untuk mempersempit jalan nafsu. Jadi tidak menghilangkan, memang diminta untuk menggantar. Maka nafsu ini riadohnya, melatihnya supaya bisa disibat. Kita sudah sholat, raganya sudah siap. kemudian hati kita juga sudah senang tiata pikir, juga sudah siap. Nah kemudian nafsunya juga sudah dikendalikan siap, maka roh itu nanti untuk tahan, pasti akan bisa mendekat kehadiran Allah subhanallah, yang kita akan bahas adalah nafsu. Jadi puasa ini adalah jalan riadoh, agar setiap diri kita ini bisa bagaimana caranya menekat, menutup hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Paling tidak kita ada sembilan lubang, sembilan lubang itu yang diminta ditutup. Lima indrawi ditambah dengan dua sabilan dua jalan kubur dan dupur. Andai kata makanya coba ukuran paling mudah Bapak Ibu sekalian memahami konsep puasa ini. Ketika kita sekarang kita lagi nutup semua. Mata kita tutup untuk sesuatu yang tidak baik, mulut juga, lubang hidung juga, telinga juga. Sampai dengan rakar dhubur juga. Coba Bapak Ibu rasakan ketika sudah wakunya berbuka. Maka semuanya menjadi terbuka. Sekarang kita berusaha mengendalikan hati-hati. Makanya Bapak Ibu sekalian ketika kita berbicara tentang hal yang membatalkan puasa pada enam hal yang sebelumnya sudah disepakati. Maka akan banyak muncul persoalan-persoalan terkait dengan pengendalian terhadap hal nafsu ini. Tuntukannya memang puasa semuanya itu minta dikendalikan. Lubang-lubang ini. Makanya saya akan mencoba baca tentang misalnya yang habis tentang berkumur atau mandi karena kepanasan. Itu dalam batu kuasa itu ada dijelaskan di situ bahwa An-Kumar kola hasyas jadi hasyas ini keinginan jadi ada penenteng gue seneng kayak gitu ada dorongan hasyas tu yauman faqobaltu wa'anasu imun fa'ataitun fa'ataitun nabi fa'kultu sona'tul yauma amrun adina qobaltu wa'anasu fa'kola rasulullahi sallallahu alaihi wassalam aru aita lauta mat mat bima'in wa'an basu kultu laba sabidhali fa'kola rasulullah sallallahu alaihi wassalam fa'fima memang hadis ini ya terkait dengan awalnya bapak ibu terkait dengan ya apa itu canda mesra suami istri tapi kebablasan jadi Umar r.a.w. satu ketika berkata pada suatu hari aku pernah bergairah jadi ada pengen bercumbu dengan istri kepada istriku lalu aku menciumnya padahal aku sedang berpuasa lalu aku datang ke tempat mabi kemudian aku bertanya hari ini aku berbuat sesuatu yang amat besar ya rasulullah yaitu mencium istriku padahal aku sedang berpuasa lalu rasulullah sallallahu bersabda bagaimana pendapatmu jika seandainya engkau berkumur-kumur dengan air padahal engkau sedang berpuasa lalu aku menjawab tidak mengapa ya rasulullah yang demikian itu aku bertanya pula rasulullah mengapa begitu seperti ini jadi ada dialog antara umat tapi nabi memang memberi jawaban tidak secara eksplisif tapi memberi jawaban yang sifatnya memang menganalogkan ciuman dengan berkumur tadi janya ini Pak Sukeng jangan sampe mungkin ada yang bahas nanti ya masalah bab jima ini atau itu salah satu ketika persoalan tentang kumur kemudian dalam hadis lain yang terkait dengan kadang-kadang kalau kita mau wudhu kalau sekarang ini mungkin dikran basahkan kepala ataupun kalau di masjid-masjid kuno yang agak lama itu biasanya ada abad besar kita itu nyeburkan kepala ke situ karena saking panasnya ini mulai kondisikan panas nah itu ternyata ada ada sebuah riwayat ku'an abi bakar ibn abdirrahman an rajul min ashab bin nabi sallallahu alaihi wasallam kola wa aitul nabi sallallahu alaihi wasallam yasub bulma yasub bulma ala roksihi minal har wahu wa so'in roahu ahmad wa abu dawud jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa satu ketika ada seorang sahabat salah satu sahabat tidak disebutkan disini berkata aku pernah melihat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepala beliau karena kondisi memang patah hari yang sedang panas dan pada waktu itu beliau sedang berpuasa nah bapak ibu sekalian terkait dua hadis ini yang pertama-tama memang tidak secara ekstri bicara masalah kumur tapi ada kurang tentang berkumur maka berkumur ini kalau misalnya Nuan Sewu dalam kitab Naulah Abel ini jelaskan bahwa al-mukobalah pelukan bahkan secara kalau misalnya Rasulullah disini membandingkan menganalokkan cumbu mesra Umar disini dengan berkumur maka oleh ulama disebutkan bahwa cumbu mesra ini sampai pada taraf berciuman maka dikatakan yang demikian tidak membatalkan berpuasa kendatipun hal itu bisa menarik bisa menjadi perbuatan perbuatan itu bisa menjadi apa istilahnya jalan ke jimat tapi dalam masalah ini memang tentu Bapak Ibu harus berhati-hati saya sudah sampaikan hal-hal ini kan krusial Bapak Ibu nanti akan banyak menjumpai memang perbedaan pendapat di kalangan ulama karena seperti bagaimana kita ketahui bahwa puasa yang batal itu kan ada yang tidak semata-mata kodok tapi juga ada kewajiban kafarok dalam hal persetubuhan sedangkan untuk hal-hal yang misalnya tidak mewajibkan kafarok itu ya yang hanya kodok ya persoalan tadi nah sekarang kita akan lebih detail Bapak Ibu tentang persoalan berkumur dikaitkan dengan hal yang membatalkan puasa itu adalah muntah Bapak Ibu sekalian ketika misalnya menyebut kata Al-Khoi sebetulnya dalam literatur Al-Khoi itu semata-mata disebut muntah tapi juga dahak nah kadang-kadang kita ini ada satu kebiasaan sebetulnya kebiasaan itu harusnya bisa dihindari jadi kalau sudah wudhu itu sering menarik dahak dari kerongkongan kecuali kalau memang seperti saat saya sekarang ini agak batuk misalnya kadang-kadang ini agak gatel ya berpaksa harus begitu nah yang namanya Al-Khoi itu wajib dikeluarkan jika memungkinkan untuk dikeluarkan dalam satu bahasan itu yang namanya dahak bahkan tidak berhenti sampai situ ada salah satu imam bukan imam ya madhab jadi bukan imamnya beda beda antara syafi'i dengan as-safi'iyah Abu Hanifah dengan Hanafi'ah hati-hati karena bisa saja pendapat imam syafi'i dengan pengikutnya berbeda itu ada jadi adati yang saya sebutkan adalah salah satu madhab yang menyebutkan ini apa kalau kita gelegean makanya hati-hati kalau sahur jangan banyak-banyak kondisi gelegean kadang-kadang ada cairan yang naik ke atas itu gak boleh ditelen lagi pak harus dikeluarkan jika memungkinkan untuk dikeluarkan sama dengan dahak tadi jadi memang kalau kita mulai masuk pada bahasan persoalan pikih ini syariat memang jalan tadi untuk memang menutup semua jalan lubang pak non-sewu misalnya bapak ibu sekalian main cotton bud ada itu dibahas main cotton bud masukkan ini ke dalam telinga itu bisa batal ada yang mengatakan batal nah bapak ibu sekalian terkait persoalan ini memang prinsipnya adalah kehati-hatian ada hal menarik yang mungkin kalau saya akan bacakan madab sapi iya saja hal-hal yang batalkan memang kalau madab sapi itu saya katakan lebih cenderung ya ada yang longgar juga ada yang sempit misalnya bahwa andai kata orang itu melakukan hal-hal tadi karena tidak tahu enggak apa karena tidak sengaja enggak apa jadi rufi al-kolam itu makfu dikatakan gugur ya ya dan kalau bahkan misalnya persoalan kumur ini banyak sekali itu yang jadi berkembang di kalangan kukoha itu ya termasuk masalah membasahkan air ini jadi prinsipnya air itu enggak apa-apa bapak ibu sekalian ya air itu misalnya diusatkan ke kepala itu enggak apa-apa selama dia enggak masuk ke lubang yang aula yang utama untuk air itu karena menurut para ulama air itu beda dengan minyak air itu enggak merambat tapi kalau minyak itu merambat meresap makanya menjadi persoalan ketika itu terkait dengan masalah pengobatan misalnya penggunaan alat suntik alat suntik itu dikatakan andai kata memang dia itu memberikan dampak masuk sampai dirasakan ke dalam lambung dia batal ada yang menyatakan seperti itu sehingga makanya bapak ibu sekalian madab safi itu menyatakan kalau memang orang sakit itu kan untuk berpuasa ada dua macam ada yang memang yurja buruk jadi kesembuhannya diharapkan dan ada yang tidak kalau memang seseorang sakit itu dia masih bisa kemungkinan sembuh dan memang itu bisa kuat dijalani maka dia berpuasa tanpa melalui praktikitas pengobatan tapi kalau memang orang merasa bahwa dia enggak bisa bahwa sakit itu memang harus rutin diobati maka dia boleh meninggalkan kuasa itu bahwa khabar dan misalnya vidyah dan kodok nah bapak ibu sekalian lain lagi agak nambah nambah lagi masih juga analognya masih ke dalam kumur tadi hidung lubang hidung istinsyak istinsyak itu andai kata tidak berlebihan enggak papa tapi nuansnya bapak ibu sekalian yang namanya istinsyak kadang-kadang kita salah istinsyak itu dipahami masukkan hidung sampai terus keundah jadi memang sampai di tengah itu ditahan langsung disemburu ke luar tapi kadang-kadang ada orang yang berlebihan sehingga sampai tenggorokan itu batal wah ternyata berat ini nanti yang disalah LKP aja bapak ibu lebih enggak tahu jadi tahu sekarang saya juga waduh ini maksudnya fikir praktis ini tadinya kita enggak tahu jadi tahu sekarang jadi istinsyak itu memang hanya menghirup air tapi sedikit makanya merokok itu batal meskipun dia enggak sampai kelambung kurut tapi karena masuknya jalur terongkongan bahkan yang mengatakan kalau misalnya kita menggunakan wangi yang rambut minyak rambut kita yang biasakan pakai pengobatan pakai tabak terus yang punyanya rudy itu ada aromanya kalau misalnya itu nengat bisa masuk itu bakal kekuasa analognya apa ada hadith disitu menggunakan celak nah celak itu kan ada yang wangi dan ada yang tidak nah penggunaan celak yang wangi berlebihan andai kata misalnya bisa karena nyengat aromanya bisa membatalkan puasa nah minyak rambut juga seperti itu sampai kalau misalnya orang yang biasa pengen supaya kumisnya lebat bagaimana sampai pakai obat juga dileke seperti jadi secara prinsip memang tuntupan untuk menutup lubang yang sembilan ini memang sifatnya mutlak sifatnya mutlak saya enggak akan bahas misalnya penggunaan obat apa itu yang misalnya kalau kita bebeleng masuk ke dugur itu batal apa enggak nanti silahkan yang lain saya belum sampai tahap itu saya cuma bicara andai kata tataran berkumur kemudian juga kalau misalnya nah yang lain lubang yang lain kenapa misalnya dikaraan masyarakat kita sering ada anggapan kalau berenang kemudian kentut di situ buang angin di kolam renang batal karena ada kekhawatiran yang namanya air itu masuk melalui dubur wallahualam jadi memang sudah menjadi bahasan para ulama itu jadi malah imam madhab safiyah sendiri yang mengatakan kalau misalnya yang tadi misalnya menggunakan katon bar cuma disini al-khosab dengan menggunakan sebatang lidi kayu ke dalam telinganya malah puasannya batal kenapa karena telinga menurut syarat dianggap sebagai anggota tubuh bagian dalam lubang tadi semuanya nah bagaimana kalau kita pakai tetes insto untuk mata analognya bisa seperti itu nah kemudian yang lain bapak ibu sekalian sekitar jadi kalau saya beranggapan ketika kita berbicara tentang hukum-hukum puasa terkait dengan kumur tadi itu misalnya terkait dengan masalah bak kumur ya berendam di air itu sudah saya katakan sama enggak apa-apa berendam di air tadi asumsinya dengan rasul menggunakan kepalanya dibasahi atau misalnya dengan kepala kemudian sering menelan ludah ludah itu bukan alkoy kalau alkoy itu dahap muntahan baga dalam warok atau apa saya agak lupa sedangkan kalau ludah ini ludah ini ada memang disini juga lagi-lagi di kajian misalnya yang dibat muntah dahulu bisa bapak ibu beri gambaran apabila orang berpuasa muntah-muntah secara sengaja tahu haramnya dan sadar melakukannya batal puasanya meskipun muntahnya itu enggak penuh tadi bisa saja yang tadi apa namanya GGM nah kalau yang namanya ludah ini kadang-kadang kita berkumur kemudian air ada mazhab yang menyatakan kalau misalnya kemudian ketelan enggak apa-apa tapi kalau nyengaja kembali pada mazhab saat dilakukan dengan sengaja batak puasanya atau sengaja misalnya non-sew sekarang saya sedang banyak bicara ini ludahnya agak kemelumpuk maka kalau misalnya dirasa itu sudah enggak nyaman penuh dikeluarkan jadi jadi kalau jadi memang menyengaja untuk mengumpulkan mudah kemudian telan itu batal tapi juga bukan berarti setiap detik kita harus harus meludah yang enggak jadi tadi yang jadi kumur ini sampai analognya sedemikian itu hampir semua lubang jadi hampir semua lubang yang sembilan dua lubang telinga dua lubang mata dua lubang hidu satu lubang mulut dan dua lubang lain yang bagian bawah itu yang memang diminta tuntutannya untuk dijaga berhati-hati jadi kalau misalnya tadi sudah saya katakan juga non-sewu terkait dengan masalah apa itu berkumur ini kadang-kadang memang berkumur ini ditujukan untuk kalau misalnya kita selilitan ada sisa makanan oleh imam abu hanifah selama sisa makanan enggak melebihi besarnya kacang kedelai disebutkan di situ enggak apa-apa ini saja bapak ibu sekalian mungkin ada banyak hal yang kurang berkenan maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati